Dalam pemirsa untuk membahas kasus ini, sudah bergabung bersama kami Mbak Monika Margaret, selaku kriminolog dari Universitas Budiluhur. Selamat siang Mbak Monika. Mbak Monika, ini kan ada bukti CCTV yang menunjukkan bahwa pelaku usaha untuk menenggelamkan korban. Nah, kalau misalkan menurut Mbak Monika, apakah ini merupakan bukti yang kuat, Mbak? Ya, kalau kita bicara bukti ya Mbak ya, sebenarnya itu harus berdasarkan penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah bukti ini memang bisa dijadikan dasar sebagai akhirnya nanti pihak kepolisian mengenakan pasal terhadap pelaku. Tapi, kita harus lebih lihat penyelidikan juga secara keseluruhan ya Mbak ya, pemeriksaan secara komprehensif. Jadi, tidak hanya melihat mungkin hasil CCTV, tapi juga meminta keterangan para saksi-saksi yang mengetahui kejadian apa yang berada di sekitar lokasi TKP gitu ya, kejadian. Kemudian juga saksi-saksi yang ketika perencanaan pada hari itu mau berenang atau aktivitas itu akan dilakukan apa saja gitu ya, itu perlu diperiksa juga gitu. Jadi, kalau memang nanti akhirnya keterangan para saksi, kemudian hasil CCTV yang kalau dari hasil keterangan kabit rumah Skolda kemarin kan memang CCTV yang diterima atau yang dimiliki oleh pihak kepolisian itu sudah dibuktikan gitu ya, dari hasil pemeriksaan forensik itu asli gitu ya, original, tanpa editing, tanpa tambahan dan segala macam. Nah, baru nanti dari situ berangkat mengumpulkan segala informasi yang terkait untuk bisa memberikan apakah bukti-bukti tersebut memang layak untuk gitu ya, dijadikan sebagai raksana atau bahan pemeriksaan. Iya, Mbak Monica, CCTV jadi bukti kuat di sini. Kalau Anda melihat kasus ini artinya CCTV tidak bisa diandalkankah untuk mencegah kejahatan karena menurut penunturan polisi sebanyak 12 kali pelaku berusaha menenggelamkan korban? Iya, kalau di dalam kriminologi itu ada yang disebut dengan strategi pencegahan kejahatan gitu ya, Mas Yana. Nah, salah satunya adalah bentuknya dengan situasional crime prevention. Artinya ada pendekatan-pendekatan situasional yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu contohnya adalah pengguna CCTV sebenarnya. Bagaimana akhirnya orang melakukan pengawasan gitu ya terhadap kemungkinan tindakan kejahatan yang terjadi di sekitar kita gitu dengan pengguna CCTV. Nah, kalau dari hasil pengguna CCTV memang nanti kan diperiksa lagi oleh polisian gitu ya. Ada ahli-ahli forensik kepolisian yang bisa melihat apakah gestur tubuh misalnya pada saat itu adalah YA gitu ya yang berada dengan korban di lokasi kejadian di kolam renang. Itu memang berniat atau melakukan gitu ya gerakan yang sifatnya menenggelangkan atau melukai korban gitu ya atau memaksa korban untuk tetap berada di dalam air gitu ya. Atau bahkan melakukan kekerasan terhadap korban di dalam air. Itu yang harus diperiksa lebih lanjut. Jadi CCTV-nya sebenarnya sudah menjadi alat yang sangat krusial gitu ya di dalam kelengkapan pemeriksaan kepolisian. Baik, Mbak Monika ini CCTV sudah dari tangan polisi dan juga saksi-saksi sudah dimintai keterangan. Kalau menurut Anda ini melihat dari rekaman yang sudah beredar di media sosial ini, motif pelaku biasanya membunuh korban ini kalau dari sudut tandang kriminologi ini apa Mbak? Ya, walaupun kita tidak bisa mengeneralisir gitu ya Mbak ya apa saja sih motif pelaku kejahatan gitu ya. Tapi untuk kasus ini tetap saja saya akan sampaikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif, sedetail mungkin gitu ya agar kasus ini jelas motifnya itu apa. Karena terlalu komplikatif gitu ya Mbak ya kalau kita lihat dari latar belakang kehidupan anak almargo. Kalau biasanya Mbak Monika dari hubungan kekasih karena penuturan sebelumnya mereka dua tahun menjalin hubungan spesial. Nah di kasus-kasus seperti ini biasanya motivasinya apa sih si pacar ibu berani atau nekat melukai sang anak? Ya, logikanya sih kalau ibu melukai sang anak sih sebenarnya tidak gitu ya. Tapi bisa saja terjadi gitu ya kalau ada tujuan-tujuan tertentu yang memang ingin dicapai gitu ya oleh si ibu gitu ya. Nah dalam hal ini sebenarnya ketika maaf latar belakang ibu bercerai gitu ya seorang janda gitu ya lalu menjalin hubungan ketasi dengan pria lain. Ya mungkin sebenarnya untuk menghilangkan anak itu alasan yang sangat tidak masuk akal gitu. Tapi kalaupun gitu ya itu harus dilakukan gitu ya ya mungkin memang ada hal-hal yang dianggap untuk tidak ada lagi yang direpotkan, tidak ada lagi yang merepotkan sang ibu gitu ya. Kemudian tanggung jawab ibu mungkin selama ini berat terhadap anaknya lantas dengan gitu ya Mas ya. Dengan meniadakan sang anak lantas ibu bisa dengan bebas berhubungan dengan sekasinya atau motif-motif lain yang tujuannya mungkin bisa saja mungkin terkait dengan ekonomi gitu ya. Ada asuransi sang anak gitu ya yang dimiliki sang anak mungkin itu juga bisa dijadikan alasan atau motif untuk membunuh anak. Mbak Monika ini kan yang membunuh korban ini adalah pacar dari ibunya. Ini apakah mungkin untuk dari bukti CCTV yang sudah beredar ini, pembunuhannya ini bisa dilakukan, bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana atau tidak mbak? Kalau melihat dari lokasi kejadian gitu ya mbak ya, kemudian dari aktivitas yang terjadi artinya ini sudah dijadwalkan, sudah direncanakan gitu ya, bagaimana ketika mungkin si pelaku sudah merencanakan atau mempersiapkan gitu ya, oh hari ini jam segini biasanya si korban berenang gitu ya, kemudian perlu dicek juga komunikasi antara si pelaku dengan ibu korban gitu ya, korban akan ditemani oleh siapa gitu ya, kemudian satu juga yang perlu diperiksa oleh pihak kepolisian lebih lanjut adalah pengelola kolam berenang. Kenapa mbak? Seharusnya ada pengawas kolam berenang yang harus bertugas setiap saat gitu ya mbak ya, apalagi ketika kolam berenang itu beroperasional mulai dari jam bukanya sampai jam tutupnya, itu wajib ada yang namanya pengawas kolam berenang atau lifeguardnya. Jadi harusnya kolam berenang juga dalam hal ini sudah melakukan pelalaian gitu ya, dengan tidak gitu ya, memperhatikan kondisi sekitar kolam berenang. Baik, mbak Monica, ini kan hanya satu orang yang dijadikan sebagai pelaku atau tersangka adalah pacar si ibu. Mungkinkah pacar atau ibu korban itu sendiri jadi tersangka karena diduga tidak bertanggung jawab dan melalaikan, memberikan kebersihan kepada orang lain hingga akhirnya anaknya meninggal di dunia? Kalau kita bicara kemungkinan mas, dalam kriminologi mungkin saja gitu ya, tapi ketika kita bicara tindak pidana ya, itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik gitu. Apakah misalnya, lihat tadi saya sampaikan, bagaimana percakapan atau komunikasi antara ibu dengan si pelaku sebelum beberapa hari terjadinya kejadian gitu ya, atau setelah terjadinya kejadian. Kemudian komunikasi dengan orang-orang terkait yang biasanya gitu ya, menemani sang anak melakukan rutinitas. Ini kan kayaknya belajar renang gitu ya, atau les renang gitu. Bukan hanya karena berenang biasa gitu ya. Nah, kemudian kalau memang terbukti nanti gitu ya, dari hasil-hasil pemeriksaan bahwa sang ibu ternyata lalai, karena saya juga membaca dan mendengar dari berita-berita yang diberitakan oleh media bahwa sebelumnya kondisi korban ini sedang sakit gitu ya. Nah, ketika kondisi anak sedang sakit, lalu tetap dipaksa untuk berenang, itu sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Oke, baik. Tidak masuk akal ya, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Monika Margaret, kriminolog Universitas Budiur. Semoga kasus ini juga semakin terang-benderang, dan peringatan untuk mungkin orang tua di luar sana, agar tidak memberikan kepercayaan begitu saja kepada orang asing, apalagi umumnya kebanyakan orang dekat, bahkan lebih nekat untuk berbuat jahat. Benar, dan terima kasih banyak. Sekali lagi Mbak Monika.